Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas Terkait berita yang lagi hangat dibicarakan publik Nah kali ini teman-teman kita akan membahas terkait pernyataan Yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin Salah seorang deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Yang mengkritik terkait pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi Kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ini memprioritaskan kesehatan Dibanding dengan pemulihan ekonomi Ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan dikritik oleh Pak Din Samsudin Pak Din Samsudin malah mengatakan bahwa sebenarnya Prioritas dari pemerintah itu lebih memprioritaskan terkait pemulihan ekonomi Daripada untuk kesehatan Nah teman-teman kita akan lihat beritanya Ini saya ambil dari jpnn.com teman-teman Pak Din Samsudin kritik pernyataan Jokowi Keras begini kalimatnya Wow ini luar biasa teman-teman Kritikan yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin Atas pernyataan dari Presiden Jokowi Deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Kami Din Samsudin mengkritik Presiden Jokowi Setelah menyebut Pemerintah mengutamakan sektor kesehatan dalam penanganan COVID-19 Menurut dia pernyataan itu hanya bentuk retorika politik belaka Wow Pak Din mengatakan apa yang disampaikan Pak Jokowi Lebih mengutamakan kesehatan ini hanyalah retorika politik belaka Luar biasa teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin Sakutip dari apa yang disampaikan Pak Din Pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintah mengutamakan penanganan masalah kesehatan Daripada stimulus ekonomi Hanyalah retorika politik belaka tanpa bukti nyata Kata Pak Din dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com Pada diselasa 8 September 2020 Jadi yang disampaikan Pak Jokowi Yang intinya Pak Jokowi ini mengatakan Lebih mengutamakan kesehatan daripada stimulus ekonomi Ini menurut Pak Din hanyalah retorika Bahasa-bahasi politik itu menurut kata saya Tetapi kata Pak Din itu hanyalah retorika politik belaka Retorika itu hanyalah kata-kata saja yang disampaikan Kemudian teman-teman Pak Din menjelaskan Fakta yang tertuang justru menunjukkan Pemerintah tidak serius mengurusi sektor kesehatan dalam penanganan COVID-19 Nah ini teman-teman Pak Din mengatakan justru pemerintah tidak serius dalam menangani kesehatan COVID-19 ini Apa dasar yang dipakai oleh Pak Din Samsudin? Kita baca berikutnya teman-teman Misalkan soal anggaran yang dialokasikan pemerintah Untuk penanggulangan pandemi COVID-19 Yakni sebesar 87,5 triliun Atau 10% dari total anggaran 900 triliun Jadi anggaran 900 triliun Untuk kesehatan ini Hanya 87,5 triliun Jadi kalau kita buat prosentase itu hanya 10%nya Jadi 100% Untuk kesehatan 10% Nah yang 90% kemana? Jadi ini akan berbeda dengan yang disampaikan Pak Jokowi Bahwa Pak Jokowi ini lebih mengutamakan kesehatan daripada stimulus ekonomi Tetapi nyatanya Kalau kita lihat anggaran Untuk kesehatan itu hanya 10% Jadi yang 90% kemana? Tentu ini akan ke stimulus ekonomi Kita lihat teman-teman berita berikutnya Pak Din Sembari mengutip pengamat menyebut Anggaran selama pandemi COVID-19 Banyak mengurusi sektor ekonomi Nah ini untuk dari para pengamat Sudah mengatakan bahwa selama pandemi ini Yang lebih diutamakan adalah sektor ekonomi Perputaran ekonomi Karena begini teman-teman Dalam beberapa kesempatan kemarin Ada menteri yang mengatakan bahwa Sebulan lagi akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia Nah resesi ekonomi tentu harus Diantisipasi dengan stimulus ekonomi Jadi tidak salah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Din Samsuddin Bahwa pemerintah ini sebenarnya lebih mengutamakan Stimulus ekonomi Pemulihan ekonomi daripada Masalah kesehatan Karena sumber utama persoalan ini adalah Sebenarnya di COVID-19 Masalah kesehatannya Kalau kesehatannya ini bisa ditangani secara efektif Secara benar Maka otomatis sebenarnya Ekonomi akan jalan Karena pokok masalahnya penyakitnya itu kan di COVID-19 Harusnya pemerintah fokus di situ Bagaimana COVID-19 ini bisa tertangani dengan baik Tentu dengan anggaran yang cukup Jadi tidak hanya 10% Harusnya lebih dari itu Agar penanganan COVID-19 ini bisa maksimal Pak Din lantas menyebut Insentif pemerintah untuk usaha dan pajak Sebesar 120,61 triliun Subsidi untuk hibah UMKM Sebesar 123,47 triliun Dan tambahan PMN-BUMN sebesar 14 triliun Nah ini teman-teman bisa kita lihat Anggaran cukup besar untuk pajak Untuk usaha 120 Kemudian untuk UMKM 123 triliun Untuk PMN-BUMN ini suntikannya 14 triliun Besar sekali teman-teman Padahal untuk kesehatan itu hanya 10% Dari 900 triliun Jadi angka yang cukup kecil Dibanding dengan untuk stimulus ekonomi Program dari pemerintah Jadi kalau kemarin mengatakan Pak Jokowi ini Memprioritaskan kesehatan Ternyata faktanya Kalau kita lihat anggaran justru Kesehatan ini anggarannya kecil Dan stimulus ekonomi Anggarannya cukup besar Maka ini yang menjadi sorotan Pak Din Sam Sudin Terkait penanganan COVID-19 Ternyata lebih diuntamakan adalah sektor ekonomi Daripada sektor kesehatan Kemudian saya baca lagi teman-teman Fakta yang ada seperti ditulis pengamat Justru sebagian besar dari anggaran itu Dialokasikan untuk menanggulangi perekonomian Ini pengamat yang bilang Jadi sebagian besar anggaran pemerintah Ini adalah untuk ekonomi Bukan untuk kesehatan Dari kebijakan itu Kata dia Rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri Berusaha Bersusah payah Membayar biar tes cepat dan tes swab Nah ini kita lihat teman-teman Kemarin ada berita bahwa Ada sopir Yang ingin melakukan tes Swab atau tes rapid Ini harus membayar Dari 150 ribu sampai 300 Bahkan ada yang 500 Padahal loh anggaran pemerintah ini Sebenarnya ada Kenapa Para sopir Para orang yang akan merantau ini Harus membayar tes swabnya Kemudian rapid test juga begitu Harus membayar Padahal untuk stimulus ekonomi Ini jauh lebih besar Dana hibah cukup besar Suntikan untuk PNM BUMN Ini juga cukup besar Ini untuk Rakyat Untuk masyarakat Kenapa harus membayar Kenapa kok tidak gratis Jadi anggaran yang cukup besar Kenapa Masyarakat Harus membayar Ketika melakukan tes swab Atau tes Rapid Tes cepat Fakta lain Indonesia berada pada urutan Terburuk keempat Dari bawah Dalam penanggulan COVID-19 Di antara negara-negara Di dunia Dan menurut pemberitaan Media sudah 68 Negara Menolak WNI masuk Karena Sebaran COVID-19 Di Indonesia Semakin mendaki Dan belum ada Tanda-tanda Melandai Kata dia Jadi ini teman-teman Fakta lain Menunjukkan Bahwa Indonesia Dalam penanganan COVID-19 itu Nomor 4 Terburuk dari bawah Bukan terbaik Terburuk dari bawah Dari bawah Nomor 4 Indonesia Dalam penanganan COVID-19 Berarti ini jelek Penanganannya Dibanding dengan Negara-negara lain Kemudian Ini ada Media yang mengatakan Sudah 68 Negara Yang menolak Kedatangan WNI Maka Maka kalau ada Cerita teman-teman Bahwa orang yang Merantau di Malaysia Singapura WNI yang merantau Kesana Ini tidak Boleh pulang Kalau mereka Memaksa pulang Maka tidak Boleh kembali Ke negara tersebut Karena Negara-negara itu Tidak ingin Dimasuki WNI yang baru Dari Indonesia Masuk ke negara Malaysia Atau Singapura Ini adalah Salah satu Cara negara tersebut Untuk Melockdown dirinya Dari negara Indonesia Ini Sudah Seperti itu Teman-teman Karena apa Karena ya Penanganan COVID-19 Ini tidak baik Nomor 4 Terburuk Dari bawah Dari Negara-negara Yang sudah Melakukan Pengamanan Melakukan Pencegahan COVID-19 Ini Kami Sekali lagi Menuntut Agar pemerintah Serius Bekerja Tidak dalam Kata-kata Tetapi Dalam Perbuatan Nyata Dan Jangan Suka Mengubar Janji Tanpa Bukti Ini yang disampaikan Pak Din Jadi kami Menuntut Supaya Pemerintah Bekerja Dengan Sebenar-benarnya Bukan Hanya Kata-kata Tetapi Yang diinginkan Adalah Perbuatan Perbuatan Nyata Yang Bisa Mengatasi Persoalan Pandemi Di Indonesia Karena Ternyata Indonesia Ini Menurut Media Tadi Dikatakan Nomor Empat Terburuk Dari Bawah Dalam Penanganan COVID-19 Sebelumnya Presiden Jokowi Meminta Para Pembantunya Di Kabinet Indonesia Maju Mengutamakan Aspek Kesehatan Dibanding Ekonomi Dalam Penanganan COVID-19 Ingat Teman-teman Kemarin Ketika Ada rapat Kabinet Pak Jokowi Sempat Marah Bahwa Masih Ada Para Menterinya Itu Yang Berpikir Masih Dalam Situasi Aman-aman Saja Bukan Dalam Situasi Krisis Kemarin Pak Jokowi Kemarin Sudah Dikatakan Bila Perlu Akan Melakukan Resafel Akan Melakukan Pergantian Kabinet Tetapi Sampai Hari Ini Juga Tidak Ada Resafel Jadi Yang Dimaksud Itu Jangan Hanya Berkata-kata Tetapi Lakukan Dengan Perbuatan Inilah Yang Dituntut Oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Agar Indonesia Selamat Maka Pemerintah Harus Bekerja Keras Tentunya Tentunya Hasil Bekerja Keras Itu Jangan Sampai Peringkatnya Itu Dalam Penanganan COVID-19 Terburuk Dari Bawah Nomor Empat Dari Bawah Ini Kan Luar Biasa Fakta Lain Terkait Penanganan COVID-19 Sebelum Lagi Yang Tadi Dikatakan Bahwa Ada Beberapa Negara Yang Menolak Kedatangan WNI Karena Mereka Melockdown Dirinya Tidak Boleh Presiden Ketujuh RI Menegaskan Kesehatan Menjadi Kunci Menurutnya Tanpa Kesehatan Masyarakat Yang Baik Ekonomi Tak Akan Membaik Benar Teman Teman Yang Dikatakan Pak Jokowi Jika Kondisi Kesehatan Tidak Membaik Maka Ekonomi Juga Tidak Akan Membaik Berarti Kalimat Ini Menunjukkan Bahwa Pak Jokowi Konsen Bahwa Penanganan COVID-19 Ini Harus Mengutamakan Kesehatan Kesehatan Baik Otomatis Ekonomi Akan Mulih Seperti Setiakala Tetapi Yang Kita Lihat Anggarannya Cuman Kecil 10% Dari 900 Triliun Kesehatan Yang Baik Akan Menjadi Ekonomi Kita Baik Artinya Fokus Kita Tetap Nomor Satu Adalah Kesehatan Ujar Jokowi Saat Memuka Sidang Kabinet Paripurna Dengan Topik Penanganan Kesehatan Dan Pemulian Ekonomi Untuk Penguatan Reformasi 2021 Di Istanegara Jakarta Pusat Pada Senin 7 September 2020 Wah Benar Teman-teman Yang dikatakan Pak Jokowi Prioritasnya Itu adalah Kesehatan Tetapi Fakta Lain Yang Kita Lihat Di Lapangan Bahwa Masih Ada Orang-orang Yang Melakukan Tes Sweb Rapid Tes Ini Harus Membayar Berarti Ini Yang Diutamakan Ini Kesehatan Atau Seperti Apa Kalau Kenyataan Di Lapangan Seperti Itu Ditambah Lagi Angka Penambahan COVID-19 Ini Sudah Lama Semakin Lama Terus Naik Hari Ini Sudah 200 Ribu Lebih Orang Yang Terkonfirmasi Terkena COVID-19 Maka Apa Yang Disampaikan Jokowi Ini Menurut Pak Din Jangan Hanya Retorika Politik Saja Yang Dibutuhkan Adalah Perbuatan Nyata Dengan Anggaran Yang Harusnya Cukup Jadi Anggaran Dukup Bisa Menangani Menanggulangi Penyebaran COVID-19 Itu Teman-teman Kritikan Dari kami Kepada Presiden Jokowi Jadi Kritik Itu Harusnya Dinilai Sebagai Suplemen Vitamin Yang Menyegarkan Dan Menyehatkan Bukan Dimusuhi Karena Kalau kita Lihat Teman-teman Ketika Kami Kemarin Berdiri Deklarasi Di Jawa Barat Ternyata Ini Didemo Sebenarnya Kecil Masyarakat Intinya Tidak Setuju Bila Kami Ini Berdiri Di Kota Jawa Barat Tetapi Akhirnya Kami Berdiri Di Kota Jawa Barat Kenapa Seperti Itu Apa Karena Kami Sering Mengkritik Pemerintah Kritikannya Ini Benar Seperti Contohnya Yang Disampaikan Pak Din Jokowi Mengatakan Bahwa Prioritas Dalam Pandemi Virus Corona Ini Yang Diutamakan Adalah Prioritas Kesehatan Tetapi Nyatanya Anggarannya Kecil Bagaimana Memprioritaskan Sesuatu Tetapi Anggarannya Itu Kecil Yang Lebih Diutamakan Ternyata Di sektor Ekonomi Pemulaan Ekonomi Stimulus Ekonomi Anggaran Cukup Besar Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Kritikan Pak Din Samsudin Kepada Presiden Jokowi Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Mencarahkan Sebagian Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax